Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Yahya AR Baiklah pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi Belajar Microsoft Word 2016 Ada pun judul pada pertemuan kali ini adalah Fungsi Format Pinter Sudah kita ketahui bahwa Microsoft Word itu adalah Aplikasi pengolah kata Dalam kelompok Microsoft Office Seperti yang kita ketahui Merupakan aplikasi pengolah kata Yang paling populer di dunia Kemudahan akses serta Lengkapnya fasilitas yang disediakan Menjadi faktor pendukung Kenapa aplikasi yang satu ini Menjadi pilihan utama Ketika kita akan membuat berbagai Surat resmi maupun non resmi Artikel ilmiah dan non ilmiah Laporan kerja bahkan hingga kurikulum VT Sangat mudah dibuat dengan menggunakan Microsoft Word Salah satu fasilitas Microsoft Word Yang dapat sangat membantu kita Dalam membuat dokumen adalah Format Pinter Mungkin bagi beberapa orang Tool ini masih terdengar asing Walaupun sebenarnya Sudah sangat lama disediakan Di Microsoft Office Dari Microsoft Office versi-versi yang sebelumnya Sudah ada Format Pinter ini Dan letak toolnya juga sangat strategis Berdampingan langsung dengan tool yang paling sering kita gunakan Yaitu toolbar cut, copy, dan paste Toolbar format painter berada di kelompok kategori clipboard Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini Kalau kita lihat disini Nah ini ada clipboard ini Di sebelumnya clipboard ini ada Cut, copy, paste, dan format painter Format painter pada Microsoft Word secara fungsi Digunakan untuk menduplikasi format dari text Dan mengaplikasikannya pada text lainnya Jadi dia fungsinya untuk meng-copy format Format dari Untuk meng-copy format dari text Bukan meng-copy textnya Tapi meng-copy formatnya Cara penggunaan tool ini juga sangat mudah Cukup lakukan 3 langkah di bawah ini Aktifkan, letakkan kursor pada text yang ingin diduplikasi Diduplikasi formatnya Blok text jika ingin menduplikasi format atau kalimat atau paragraf Klik tombol format painter Dan klik pada lokasi text tujuan Blok jika tujuan diduplikasi adalah kalimat atau paragraf Format yang dapat diduplikasi dengan menggunakan tool ini Antara lain Format font, jenis font, ukuran font, efek, garis bawah, warna, warna font, dan sebagainya Format paragraf, perataan, line spacing, tabulasi, indentasi, dan sebagainya Format numbering, bullet and numbering Format kolom, dan beberapa format lainnya Seperti itu Sebagai contoh kita akan mencoba Nah, misalkan kita punya naskah seperti ini Kalau kita lihat di sini, di paragraf pertama ini Tidak sama dengan format yang ada di paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat Dia tidak sama Misalkan paragraf keempat ini kita geser lagi Nah, seperti itu ya Sekarang kita akan mengatur agar Format paragrafnya itu sama seperti yang ada di paragraf pertama Nah, langkah-langkahnya Bisa kita blok paragraf ini Atau kita letakkan kursor kita di salah satu baris dari paragraf ini Misalkan di sini Nah, kita klik format pointer Ya, kalau sudah Nah, dia nanti akan berbentuk kuas Apabila dia sudah berbentuk kuas ini Artinya format pointernya sudah bisa kita gunakan Ya, artinya dia sudah on Atau dia sudah active Nah, kita letakkan di mana Misalkan di sini ya Kita klik satu kali Nah, ya Dia sudah mengikuti Format yang ada di atasnya Untuk Mengatur format beberapa paragraf Itu bisa kita lakukan seperti ini Kita klik di sini Kita klik dua kali format pointernya Ya Ya, kalau dia sudah Ini sudah bisa Kita Kita klik satu kali Ya, nah Dia masih ya Berbentuk format pointer Kita klik juga yang ini Ya, dia Kalau ada lagi tinggal kita Klik lagi, klik lagi ya Dan seterusnya Artinya kalau dia Beberapa Paragraf Atau beberapa Perintah yang akan Kita lakukan Itu kita klik dua kali Di format pointernya ya Ya, untuk menonaktifkan format pointer ini Kita klik satu kali Ya, dia sudah Off ya Selain untuk mengatur paragraf Kita juga bisa untuk Meng-copy dari Format font ya Misalkan disini fontnya Nah, ini ya Misalkan Latar belakang ini Fontnya Times New Roman 14 dan bold Sedangkan yang di bawahnya Itu Times New Roman 12 Tidak bold ya Nah, kalau kita mau Membuat Dia dia formatnya Times New Roman Bold dan 14 Seperti ini Kita Kita letakkan di Yang akan kita copy Kita klik Format pointer Ya, kita klik sekali Kalau sudah Baru kita letakkan disini Artinya kita mau Meng-copy formatnya ya Bukan fontnya Formatnya Nah, artinya kita mau Meng-copy Dia bold Ukurannya 14 Dan Times New Roman Nah, kita klik disini Nah, dia akan Yang ini ya Yang satu kata ini Kita undo dulu Kalau untuk Satu paragraf Ini kita block Kita klik dulu disini Kita klik Format pointer Nah, ini kita block Baru kita lepas Nah, dia akan Fontnya akan Menjadi 14 Dan bold Ya, dia akan Mengikuti Subnya Jadi Satu dua Ya Untuk menghilangkan Subnya Kita klik disini Saja Nah, dia akan Menjadi Seperti ini Itu Itu Kegunaan dari Format pointer Untuk Membatalkannya Kita undo Saja Nah, ya Kita undo Ya Seperti itu Format pointer Ini juga bisa Kita Gunakan Kita menggunakan Tombol kombinasi Dari keyboard Kalau kita lihat disini Nah, ini Ini ada Format pointer Control Shift C Dan Control Shift V Artinya Untuk Mencopy Kita Misalkan disini Kita tekan Tombol kombinasi CTRL Shift C Itu untuk Untuk copy Untuk pastenya Kita letakkan disini Kita gunakan CTRL Shift V Nah, dia akan Seperti itu Ya Artinya Dia Bisa kita gunakan Tombol kombinasi Keyboard Untuk Mengoperasikan Format pointer Pinter ini Untuk membatalkannya Kita tekan Undo saja Ya, jadi Seperti inilah Cara Penggunaan Dari format Pinter Tentunya Dengan kita Menggunakan Format pointer Ini Dia akan Mempercepat Sistem kerja Kita Jadi Kita Bisa Bikin Bab 1 Pendahuluan Formatnya Seperti ini Nanti Bab 2 Bab 3 Bisa kita Tinggal Kita copy Dengan Menggunakan Format Pinter Biar Format Formatnya Sama Ya Bagi yang baru Pertama kali Menonton Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Apabila ada Pertanyaan Di share Juga Ke teman-temannya Yang juga Ingin belajar Microsoft Word Terakhir Loncengnya Diaktifkan Biar bisa Melihat terus Kelanjutan Dari video-video Channel Yahya Air Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati